Kitab Tawarikh yang pertama, pasal 24 Pembagian para Imam Inilah kelompok anak Harun. Anak Harun adalah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu meninggal sebelum ayah mereka meninggal. Nadab dan Abihu tidak mempunyai anak, sehingga Eleazar dan Itamar bertugas sebagai imam. Daud membagi suku Eleazar dan Itamar atas dua bagian. Daud melakukannya agar mereka dapat melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Daud melakukannya dengan pertolongan Zadok dan Ahimelech. Zadok ialah keturunan Eleazar dan Ahimelech keturunan Itamar. Di pihak keluarga Eleazar terdapat lebih banyak pemimpin daripada di pihak keluarga Itamar. Ada 16 orang pemimpin dari keluarga Eleazar dan 8 dari keluarga Itamar. Pembagian mereka itu dilakukan dengan membuang undi secara adil, karena ada petugas di tempat suci dan sebagai imam. Mereka semua berasal dari keluarga Eleazar dan Itamar. Semaya anak Netaniel sebagai sekretaris. Ia seorang Lewi. Ia mencatat nama-nama keturunan itu. Dia menulis nama-nama itu di depan Raja Daud dan para pemimpin ini. Imam Zadok, Ahimelech, dan para pemimpin keluarga imam dan dari keluarga Lewi. Ahimelech ialah anak Abiyatar. Setiap kali mereka membuang undi, satu orang terpilih, lalu Semaya menuliskan nama orang itu. Jadi, mereka membagi tugas itu diantara orang dari keluarga Eleazar dan Itamar. Kelompok pertama ialah Kelompok Yoyarib. Yang kedua, Kelompok Yedaya. Yang ketiga, Kelompok Harim. Yang keempat, Kelompok Seurim. Yang kelima, Kelompok Malkia. Yang keenam, Kelompok Miyamin. Yang ketujuh, Kelompok Hakos. Yang kedelapan, Kelompok Abiyah. Yang kesembilan, Kelompok Yeswa. Yang kesepuluh, Kelompok Sehanya. Yang kesebelas, Kelompok Eliasib. Yang kedua belas, Kelompok Yakim. Yang ketiga belas, Kelompok Hupa. Yang keempat belas, Kelompok Yesebeab. Yang kelima belas, Kelompok Bilga. Yang keenam belas, Kelompok Imer. Yang ketujuh belas, Kelompok Hezir. Yang kedelapan belas, Kelompok Hapizes. Yang kesembilan belas, Kelompok Petahya. Yang kedua puluh, Kelompok Yeheskel. Yang kedua puluh satu, Kelompok Yahin. Yang kedua puluh dua, Kelompok Gamol. Yang kedua puluh tiga, Kelompok Delaya. Yang kedua puluh empat, Kelompok Maazya. Itulah Kelompok-Kelompok yang dipilih melayani dalam baik Tuhan. Mereka menaati peraturan Harun untuk melayani dalam rumah Allah. Yang Tuhan Allah Israel telah memberikan kepada Harun. Orang Lewi lainnya. Inilah nama keturunan Lewi lainnya. Dari keturunan Amram, Subael. Dari keturunan Subael, Yehdeah. Dari anak Rehabiah, Yisiyah, anak yang tertua. Dari anak Yizhar, Selomot. Dari anak Selomot, Yahad. Dari anak Hebron, Yehriah, anak yang tertua. Amaryah, anaknya yang kedua. Yahaziel, anaknya yang ketiga. Dan Yekamean, anaknya yang keempat. Anak Uziel, Mikha. Anak Mikha, Samir. Saudara Mikha, Yisiyah. Anak Yisiyah, Jakaria. Keturunan Merari, Mahli, Musi, dan Yaaziyah. Yaaziyah, anak Merari, mempunyai anak yang bernama Syoham, Zakur, dan Hibri. Anak Mahli, Eleazar. Tetapi Eleazar tidak mempunyai anak. Anak Kish, Yirah Me'el. Anak Musi, Mahli. Eder, dan Yerimot. Itulah para pemimpin keluarga Lewi. Mereka terdaftar dalam keluarganya. Mereka melakukan undi seperti halnya para saudara mereka dari keturunan Harun. Mereka membuang undi di hadapan Raja Daud, Zadok, Ahimelech, dan pemimpin keluarga imam serta orang Lewi. Keluarga tertua dan keluarga yang paling muda diperlakukan sama dalam tugas mereka. Mereka terdaftar dalam keluarga. Terima kasih. Terima kasih.